Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar serbuan vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat maritim di wilayah perbatasan negara RI Distrik Oekusi Timur Timur. Guna memperkuat hubungan bilateral kedua angkatan laut dan interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut dan India Navy menggelar latihan bersama di Samudera Hindia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tetapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Maka mulai setiap harimu dengan fikiran positif dan hati bersyukur. Halo Navizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir mencumpai Anda dalam Navy News edisi akhir pekan Jumat 24 September 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna membantu program pemerintah yaitu mempercepat memutus penyebaran COVID-19, Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar serbuan vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat maritim di wilayah perbatasan negara RI Distrik Oekusi Timur-Timur. Guna meningkatkan herd immunity, Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar serbuan vaksinasi maritim tahap pertama di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Distrik Oekusi Timur-Timur, Desa Oepoli Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan salah satu unsur satuan kapal patroli Lantamal 7 Kupang, KRI Eskolar 871, kegiatan ini dipimpin langsung oleh dan Lantamal 7 Kupang, laksamana pertama TNI IG Kompiang Aribawa, dengan melibatkan vaksinator dari tenaga kesehatan Lantamal 7, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Puskesmas Amfo Ang Timur. Setelah melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di Desa Oepoli, Lantamal 7 Kupang juga melaksanakan vaksinasi bagi prajurit pengamanan pulau terluar di Pulau Batek, serta memberikan bantuan sembako. Saya sampaikan merupakan wujud nyata dari TNI Angkatan Laut untuk mendukung program pemerintah, di mana mempercepat terputusnya rantai penularan COVID-19, serta mendorong agar perekonomian nasional bisa tetap berjalan. TNI Angkatan Laut secara totalitas untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, melalui pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, serbu SMA Negeri 14 Maluku Tengah dengan vaksinasi. Guna mewujudkan herd immunity di kalangan pelajar, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 yang diikuti dengan antusias oleh siswa-siswi SMA Negeri 14 Maluku Tengah dan masyarakat di sekitarnya. Dalam vaksinasi yang menargetkan 200 orang tersebut, Lantamal 9 Ambon menerjunkan tenaga kesehatan dari Rumkital Dr. F. X. Suharjo Lantamal 9 Ambon yang bersinergi dengan Puskesmas Alang Maluku Tengah serta didukung oleh Babin Potmar Lantamal 9 Ambon. As Potmar dan Lantamal 9 Letko Laut PM Agus Musrihin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya TNI Angkatan Laut yang secara totalitas mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Dalam rangka mendukung program pemerintah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menggelar aksi donor darah. Tingginya animo masyarakat maritim akan pentingnya vaksinasi sangat tinggi. Sehingga tim Satuan Tugas COVID-19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak di bawah Komando Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 12 Letko Laut Kesehatan Dr. Gigi Heru Subagyo kembali melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di empat tempat yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Keempat tempat tersebut yaitu Gedung Sport Institut Agama Islam Negeri Kota Pontianak, Mall Ayani Kota Pontianak, Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, dan SMP Negeri 17 Pontianak. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman mengatakan, Serbuan vaksinasi maritim ini merupakan hasil kerjasama TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah, polri, badan eksekutif mahasiswa, serta didukung oleh beberapa elemen masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI Nasional Indonesia tahun 2021, Akademi TNI Angkatan Laut menggelar donor darah di Bumi Moro, Surabaya. Dalam rangka mengantisipasi menipisnya persediaan darah di Palang Merah, Indonesia, Unit Transfusi Darah Gresik menjelang peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI tahun 2021, personel Akademi Angkatan Laut melaksanakan donor darah di Indorsport Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Saat meninjau kegiatan, Gubernur AAL Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alam Syah mengatakan, kegiatan yang diikuti prajurit, pegawai negeri sipil, jelas nasri dan taruna AAL ini berhasil mengumpulkan sebanyak 328 kantong darah. Menurut Gubernur AAL, kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian personel AAL sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Guna memperkuat hubungan bilateral kedua Angkatan Laut dan introporabilitas antara TNI Angkatan Laut dan Indian Nevi menggelar latihan bersama di Samudera Hindia. TNI Angkatan Laut dan Indian Nevi menggelar latihan bersama dengan Sandi Samudera Sakti 21 di Samudera Hindia. Bertolak dari Dermaga JICT-2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, unsur KRI TNI Angkatan Laut yang terdiri dari KRI Bungtomo 357 dan KRI Malahayati 362, serta dua kapal perang India INS Katmat P29 dan INS Sivalik F47, bergerak dalam formasi menuju daerah latihan di Samudera Indonesia Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudera Indonesia. Pangkau Armada I, Laksamana Muda TNI Arshad Abdullah mengatakan, Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat hubungan bilateral kedua Angkatan Laut dan interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut dan Indian Nevi. Sedangkan materi yang dilatihkan antara lain Mioex, Trosteck Landing, Adex, Tegmen, Lesex, Pubex, Sisurvex, Rasap, Potex, dan Farewell Pass. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia di Ruang Serbaguna Mako Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2021, Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, menggelar bakti kesehatan donor darah di Ruang Serbaguna, Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Donor darah yang melibatkan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 13 dan Palang Merah Indonesia Kota Tarakan ini diikuti prajurit dan pegawai negeri sipil Lantamal 13 Tarakan serta Yon Marhanlan 13. Menurut Komandan Lantamal 13, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti, kegiatan donor darah ini sebagai upaya membantu PMI untuk memenuhi ketersediaan darah di Tarakan, sekaligus wujud kepedulian TNI kepada masyarakat yang membutuhkan transfusi darah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Yanivision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Vefa, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.